Intro Kita beralih ke informasi kriminal, pemirsa petugas B.A. dan Cukai Bandara Igusti Ngurah Rai mengamankan dua warga negara asing asal Taiwan dan Inggris karena mencoba menyelendupkan narkotika ke Bali. Tersangka mencoba menyelendupkan barang terlarang tersebut dengan memasukkannya ke botol obat dan menyembunyikannya pada tubuhnya. Awalnya petugas menangkap seorang penumpang bernama Ye Shin Ji asal Taiwan. Pelajar itu tiba di Bali dengan menumpang pesawat FAR rute Taipei-Dempasar. Dari tangan Ye Shin Ji, disita 3,32 gram ketamin yang disimpan dalam botol obat. Keberadaan barang terlarang terungkap saat melewati mesin pemerisaan X-ray. Itu sama yang dia bawa di dalam barang bawaan dia, Barang Negara Taiwan. Itu dia dimasukkan, modusnya dimasukkan ke dalam obat. Sediaan obat, obat biasa. Taruh aja di dalam bagasi dia. Obat itu obat yang ada yang berlebelut, tapi artinya sudah dibuka, dia seolah-olah itu obat gitu. Ternyata setelah kita lakukan narkotest, kita uji dengan narkotest, itu adalah sediaan ketamin. Petugas biacukai lalu menangkap Stephen Russell Hex, asal Inggris. Pensiunan tersebut diamankan setelah melewati mesin pemerisaan X-ray. Tersangka kedapatan menyembunyikan 3 gram daun ganja pada tubuhnya. Bahwa dia kena kondisi stres ya, karena istri meninggal, kemudian anaknya sakit cerah. Jadi dia butuh hidup, dia gunakan sendiri. Berdasarkan barang bukti tersebut, keduanya digiring untuk menjalani pemerisaan lebih lanjut. Tersangka dijerat Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Reiswa.